What's up the people of the world? Gue bakalan cerita tentang sesuatu yang sangat menyedihkan Kamera gue hilang Jadi guys, gue terkena musim bag kemalingan Wuhuhu Nggak enak juga Udah lewat Gue udah move on, gue harus jalan terus ke depan Ibaratnya lo udah mengikhlaskan lah ya Iya, ibaratnya gue udah mengikhlaskan Nggak ibaratnya emang, gue udah benar-benar mengikhlaskan Kejadiannya itu terjadi pada tanggal 15 November Gue lagi attending an invitation Untuk temen gue ulang tahun di Kemang Gue bawa mobil, tempatnya itu kayak semacam roto begitu Jadi gue diparkirkan Ya ayo, ayo, terus, sini, sini, sini Gue udah sempet ragu karena itu rada ujung banget Gue juga kebetulan lagi bawa kamera Dan alat-alat produksi gue yang lainnya Kejadiannya antara 6 sampai 9 Jadi jam 7, jam 8 Tukang parkirnya bilang Nggak denger apa-apa Nggak denger suara alarm, nggak denger suara kaca-pecah Karena yang kejadian kaca gue pecah Nih, fotonya nih Boom, 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 boom Dan diambil lah tas kamera gue dan bersertai isinya juga Ditambah tas lighting-lighting gue Ambil waktu untuk buka dulu Dia keluarin dulu pelan-pelan Dia mengatapnya, eh, eh, sini lah Nih, lu boyang ini dulu Gue pahit dan jadikan cerita Boom, hilang semuanya kan Pengang parkirnya juga bilang, kita ada di dekat situ Tapi kita nggak mendengar apa-apa Nggak mendengar alarm yang gue udah nyalain, alarmnya Nggak mendengar kaca-pecah Gue emosi saat itu juga, maksudnya Men, ini gue udah bayar parkir di sini Gue mempercayakan lo orang untuk Menjaga mobil gue di sini Tolong dijaga, ini gue bayar di parkir ya kan Tapi akhirnya Yah, ini yang namanya musibah ya Ada celahnya juga untuk para maling-maling itu untuk ambil Gue akhirnya sedih, sangat-sangat sedih Kenapa gue sangat-sangat sedih Karena begini guys Itu adalah alat-alat produksi yang dimana udah jadi nopang Hidup gue, pekerjaan gue, karir gue, dan hobi gue, dan passion gue juga gitu loh Terus, saya bohong Ini kan lagi duka nih Kenapa lo menguap Nggak menguap Gue sedih, cuman gue nggak mau ketahuan aja Dalam satu malam, puluhan juta itu hilang semua di rawu Nggak nanya dulu gitu nggak, izin dulu At least izin dulu lah Eh, gue boleh ngambil nggak? Mungkin gue akan lebih kelas Eh, kalau dia nanya, itu namanya minjem Kan Malik ini tugasnya emang ngambil barang orang Jadi kalau ditanya, pekerjaan lo apa? Malik, kalian lo apa? Ngambil barang orang Ya udah, masuk yuk Itu yang membuat gue menjadi kecewa, sedih, marah Stress Stress Gempar Membuat semua orang menjadi gempar gitu Gerasati Mereka itu ngambil sesuatu yang sangat-sangat Berarti Sangat-sangat berarti Yang punya banyak makna Yang punya banyak arti Banyak sejarahnya Jadi kayak sempet 2-3 hari gue merenung-merenung Saja Terus, mikir ke depannya Gue mau ngapain nih, apa gue jadi maling juga? Biar bisa ngambil balik Jadi ambil balik ya Gue belajar dari hal itu Untuk bekerja lebih keras lagi Karena sekarang jatohnya Gue harus bekerja lebih keras Untuk beli alat-alat itu balik lagi Life must go on top Dan disini juga sekaligus Kita mau minta maaf Karena lack of videos Akhir-akhir ini Maksudnya Lagi gak ada video Entah di Instagram gue Instagram kita Ataupun di Youtube kita Sekitar 1,5 minggu Hampir 2 minggu Gak ada video Kemarin itu Lagi bener-bener Recovering Proses gitu Melepasan lah Proses melelahkan gitu loh Yang butuh waktu kak ya Kayak misalnya move on aja butuh waktu gitu Gue pake Tommy Lim Move on dari mantan butuh waktu Hahaha Yang di endorse itu loh Hahaha Yang baca ada di endorse Untuk move on aja Butuh waktu Iya betul Dan butuh biaya tambahan Hahaha Dan gue juga mau berterima kasih Buat teman-teman gue Yang di lingkungan gue Udah mau support juga Kayak misalnya kamera yang sekarang gue pake Hahaha Kamera temen gue Namanya Dhani Putra Untuk syuting hari ini Oh Dan juga lensa thank you Benangkribo udah mau minjemin Terus gue ada kasih masukan ke channel Jadi kamu pas mobilnya itu kan Dicebol kan Iya kan Dicebol Mungkin menurut gue Karena kacanya yang Apa Anti-spy nya kurang gelap Hahaha Anti-spy Buat bibi bakal itu buat bibi Hahaha Ini adalah satu contoh Teman baik itu seperti apa Lagi duka Dia menghibur Dengan logika ya seandainya Hahaha Gue pun belajar Gue harus lebih waspada Waspada lah Waspada lah Hahaha Hahaha Itu dong Bang Toib dong Bang Toib sih Bang Toib sih Gue gak tau nawannya Bang Nabi Bang Toib Bang Toib iya 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 Pokoknya terang aja Bakal ada video lagi di youtube.com.com.com.com Tetap subscribe Tetap like Comment juga Oke Cheers Ah kamera hilang Iliya Iliya Direkt звучit Sari